Menurut Bali Wayan Koster dengan tegas mengatakan kepada Perusda Bali tidak boleh membangun terminal liquefied natural gas LNG di areal hutan mangrove yang dapat mengganggu terumbu karang yang ada di kawasan desa Sidekarya, desa Sesetan, desa Serangan, desa Intaran dan desa Pedungan Denpasar. Ketegasan orang nomor satu di pemerintah Provinsi Bali ini mendapat apresiasi dari kalangan DPR di Provinsi Bali. Ketegasan orang nomor satu di pemerintah Provinsi Bali ini mendapat apresiasi dari kalangan DPRD Provinsi Bali yang hadir dalam rapat paripurna ke-19 DPRD Provinsi Bali masa persidangan 2 tahun sidang 2022 di ruang sidang utama gedung DPRD Bali. Gubernur Bali Jebolan ITB ini mengatakan Pempro Bali akan membangun infrastruktur darat, laut dan udara secara terkoneksi dan terintegrasi yang harus dituangkan dalam perda RTRW Provinsi Bali. Kemudian yang menjadi kebutuhan strategis Bali dan perkembangan dinamika ke depan yang harus diantisipasi dalam perda RTRW Provinsi Bali ini, diantaranya yang perlu menjadi perhatian semua yaitu Pulau Dewata memerlukan mandiri energi dengan energi bersih. Terkait dengan itu, Gubernur Koster telah mengeluarkan peraturan Gubernur Bali nomor 45 tahun 2019 tentang Bali energi bersih. Bali saat ini memiliki ketersediaan energi sekitar 1.153 MW, sedangkan kebutuhan Bali saat masa normal atau sebelum pandemi mencapai 940 MW dan 30%-nya harus dipenuhi dengan cara lain. Tetapi dari 1.153 MW itu, lebih dari 300 MW disalurkan dari Python Jawa Timur melalui kabel bawah laut. Dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali, pihaknya berharap ke depan Pulau Dewata bisa mandiri energi dari energi bersih. Alasannya, supaya alam dan udara lebih bersih dan hidup menjadi lebih sehat serta citra pariwisata Bali menjadi lebih baik. Gubernur Koster mengatakan kebutuhan energi bersih sangat diperlukan. Kedepan, pemenuhan terhadap kebutuhan energi baik untuk domestik, pariwisata, dan industri itu harus memiliki kepastian serta harus menjadi perhatian bersama. Atas dasar itulah, Gubernur Koster melakukan proteksi secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya untuk kepentingan masa depan Pulau Dewata agar tidak terlalu banyak tergantung dari luar. Cara mitigasinya dilakukan dengan memperdayakan semua sumber daya alam yang ada di Bali sebagai sumber kehidupan dasar di dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu contohnya dapat dilakukan dengan memanfaatkan produk-produk lokal, bukan memanfaatkan produk impor. Bali membutuhkan terminal LNG dengan pilihan di mana akan dibangun supaya efisien. Jadi kebutuhan energi yang tinggi konsumennya di Bali Selatan yaitu Denpasar, Badung, dan Gianyar, maka pilihan lokasinya juga di sana. Juga bisa dibangun di tempat lain seperti di Celukan Bawang Buleleng. Tapi kebutuhan di sana kecil dan untuk menyalurkannya perlu teknologi serta peralatan yang mahal lagi hingga tidak efisien. Untuk mewujudkannya, Gubernur Koster menegaskan kepada Prusda Bali tidak boleh membangun terminal LNG di areal hutan mangrove dan konsepnya bukan terminal LNG mandiri. Tetapi dibangun dengan konsep kawasan yang terintegrasi serta berkaitan dengan desa yang ada di kawasan itu. Kemudian skema yang dijalankan harus memberikan manfaat ekonomi di desa tersebut, bukan malah mematikan ekonominya. Maka Gubernur Koster minta membuat konsep ulang secara terintegrasi dan tidak boleh mengganggu areal mangrove dan terumbu karang. KMB melaporkan.